Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini Novi mau masak ini spaghetti pakai udang dan daging sapi ala-ala Novi itu sausnya pakai saus tomat bikin sendiri, jadi ini wajib dicoba karena ya sehat, enak, juga simple Semoga teman-teman suka dengan video kita dan tentunya resep kita bermanfaat bagi teman-teman semuanya salam sehat, salam susah buat semuanya dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe selamat menikmati 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 dan disini aku sisakan kurang lebih 200 g itu lah aku kawan aku itu ini kan saya sampai 4 g eh oke, aku kawan-kawan aku jangan sampai ke 4 g emang aku mau mau naik pausan aku kawan-kawan 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 nah ini setelah 9 menit udah aku angkat dan udah habis kiriskan ikan kawan-kawan kawan-kawan aku kawan-kawan 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 kemudian untuk tomatnya aku pilih tengahnya begini kemudian aku harus berputus aku kawan-kawan 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 kemudian di air panas itu sama kayak kita masukkan kemudian kita masukkan kawan-kawan 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 tayo-kawan kawan-kawan 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 nah ini dia teman-teman kemudian udah aku siapkan ini pakai minyak jaitun atau pakai ini olive oil ya kemudian ini minyaknya udah panas kemudian akan aku tumis bawang putih yang udah dicincang dan ini aku memakai api sedang teman-teman kemudian lanjut kita menyusul bawang bombay setelah kita tumis mungkin setengah mateng tidak usah terlalu mateng ya kemudian aku akan masukkan itu daging sapi cincangnya kita akan tumis dulu dan karena ini daging sapi cincangnya cepat mateng jadi kita cuma membutuhkan waktu antara 3-4 menit aja kemudian lanjut akan aku masukkan tadi itu yang tomat yang udah kita blender akan saya masukkan bareng dengan daging sapinya ini akan aku masukkanrespondoto dan daging sapi cincangnya kemudian menyusul akan saya masukkan udang ini akan kami masukkan udang kita masak kisaran ya, 3-4 menit totalnya total semuanya, sampai 7 jam ini kurang lebih antara 3 menit Kemudian akan aku tambahkan saus tomat Dan ini sesuai selera masing-masing Boleh ditambahkan mungkin fresh milk Kalau aku hari ini memakai yogurt Yang plain yogurt Kita masukkan ke dalam Dan terakhir nanti akan aku tambahkan kejunya Kemudian aku tambahkan sweet paprika powder sedikit aja Secukupnya dan sesuai dengan selera Nah ini udah kurang lebih begini akan aku masukkan itu spagetinnya Kita masak hingga tercampur rata dulu Nah kemudian ini akan aku tambahkan keju Terakhir ya kita tambahkan keju Dan kita masak hingga meleleh dan tercampur rata Kita aduk rata Kemudian kita isipin rasa siap untuk dihidangkan Dan ini untuk terakhir aku masukkan itu oregano leafnya Nah semoga resepnya Novi bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Terima kasih Nah ini dia teman-teman Sekarang kita masukkan ke dalam piring Oh iya Nah ini dia teman-teman Udah mateng dan itu Udah kelihatan cantik banget dan pasti enak rasanya Semoga teman-teman suka dengan video kita Dan kalau suka jangan lupa dikasih kita like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya